Gimana perjalanan Andre sendiri dari pertama suka sama basket sampai akhirnya mutusin jadi pemain profesional gitu? Jujur awal sih nggak suka basketnya, tapi sebenarnya sempat dilarang juga sama orang tua. Main basket? Iya pas mau masuk ke SMA tuh. Kalau mau bilang jenuh sih gimana ya? Pastilah, semua orang kan pasti pernah jenuh. Kalau mau bilang ada sedikit kemauan untuk cari challenge yang baru, mungkin iya kali. Kalau di luar tim ya, rivalnya paling ya Anda kerap ras tawa. Anda kerap ras tawa. Pastilah. Hai LBL fans, balik lagi sama Alia di instant replay IBL TV, dimana kita akan membahas perjalanan karir. Pemain IBL dari sebelum menjejakan kakinya di Liga Profesional, hingga sekarang sudah berkarir dan menjadikan basket pekerjaan utamanya. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama jagoannya dari NSA Mountain Gold Team Ika, Andre Rorim Pandey. Halo. Nah sekarang kita pengen nanya-nanya sih ke Andre, tentang gimana sih awal mulanya, Andre kan udah lama nih di dunia basket, di Liga Basket Profesional LBL. Gimana perjalanan Andre sendiri dari pertama suka sama basket sampai akhirnya mutusin jadi pemain profesional gitu? Berarti cerita sedikit tentang ini ya. Banyak juga nggak apa-apa. Jujur awal sih nggak suka basket ya. Kayak biasa kalau di sekolah itu kan ada pemilihan ekstra kulikuler gitu, ex school. Terus aku tuh milihnya bola, sebenarnya bola. Terus ada jam-jamnya kan misalnya kayak sore jamnya poli, terus pagi jamnya basket, malam gitu jamnya sepak bola. Nah aku di malamnya, cuman pas mau datang ke sekolah itu pagi-pagi. Nah terus aku tuh lihat ada kakak-kakak main basket, terus kayak nonton, nonton, waktu masih kelas 5 SD nih. Nonton, terus ada yang seniorku namanya Kak Gabriel gitu, dia manggil, Eh Dek sini, karena waktu itu kurang pemain kan. Main di malam 5, terus mereka cuman 209, terus mereka panggil, mau kakak main basket, terus kayak gimana nih mainnya Kak? Gitu kan, bingung gitu mau main, main gimana ini nggak tahu kan. Soalnya memang basicnya bola gitu, sopak bola. Maksudnya kan orang-orang sana kan panggungnya bola gitu, nggak tahu basket. Terus habis itu, coba deh, boleh-boleh kak boleh. Tapi nggak tahu mainnya, jelasin gitu kan, nggak bisa main. Terus udah tiba-tiba join, kayak pertama kali masukin poin gitu, masukin bola kering, kayak Wah ini happy banget ya, kayak mau gini ya ternyata main basketnya seru juga gitu. Habis itu sudah habis itu baru kelanjutan, terus tiba-tiba selesai main dia ngajak. Ngajakin ikut X-ball. Benar, kayak mau nggak ikut X-ball basket? Boleh-boleh kak, mau banget. Langsung mau setelah masukin poin. Tahu nggak, waktu itu main basket nggak pakai apa-apa, cuman nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Jadi kayak ngeker, kayak ya biasa lah orang-orang kampung gitu. Habis itu minggu depannya ikut lah, kayak X-ball-nya basket gitu. Dan terbawa terus. Terus kayak mungkin di sini kali ya, talenta aku tuh di sini mungkin ya. Sempat berpikir gitu. Tapi sebenarnya sempat dilarang juga sama orang tua. Main basket? Iya, pas mau masuk ke SMA tuh. Sempat dilarang, terus kayak berhenti satu tahun. Kayak, udah lah nggak ikutin kata orang tua aja gitu. Habis itu nggak tahu kenapa kayak main basket lagi kayak diajak temen. Tetep main atau dilarang gitu. Kayak apa, lu itu bagus di basket. Temen-temen bilang lu itu bagus di basket. Jadi kayak, oh boleh deh mau coba lagi. Dan habis itu pas SMA main lagi deh basket. Dan sampai sekarang gitu. Nah Andres sendiri dari SD sampai SMA itu sekolahnya di mana? Kalau SD itu di SD Negeri 2 Bitung. Kalau di SMP, SMP Negeri 2 Bitung. Kalau SMA itu di SMA Katolik Don Bosco Bitung. Oke, semuanya di Bitung ya? Iya, bukan di menadonya. Berarti pindah ke Jakarta itu semenjak kapan? Pas lulus SMA, 2013. Itu kuliah di mana? Kuliah di Universitas 17A khusus. Oh. Di Sunter. Oke, berarti itu udah masuk NSA pada saat itu? Iya, jadi pertama itu jadi pemain binaan NSA. Oh, berapa itu berarti? 2014. 2014 udah jadi pemain binaan NSA. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai 2022 mau 2023. Makanya lama banget ya. Oke. Nah kira-kira apa sih hal yang paling berkesan gitu selama di NSA. Apalagi dari zaman kuliah sampai sekarang nama Andres sendiri udah dikenal lah sama perbasketan di Indonesia. Apa yang paling nggak pernah bisa dilupain gitu? Sebenarnya sih apa ya nggak ada juga sih sebenarnya. Cuman aku tuh ngerasa nyaman aja di tim ini secara keseluruhan tuh mereka tuh kayak bagai keluarga gitu. Kayak sering rangkul satu sama lain kayak walaupun lagi down mereka sering kayak ayo dong, ayo dong jangan gitu. Walaupun ya kita tahu NSA ini tim kecil ya. Maksudnya masih tim papan bawah belum kayak seperti SM, Pulita Jaya ya kan. Cuman ya dari situ mungkin bisa membentuk karakternya kita ya. Kayak ya kita harus dari sini dulu kalau mau jadi pemain yang bagus mau jadi bersaing sama yang tim-tim papan gede ya kita harus kerja keras gitu kayak gitu. Oke jadi Andres sendiri bertahan di sana karena emang enak ya sama keluarganya udah nyaman gitu disitu. Tapi kira-kira ada nggak niatan ini karena udah sangat lama ya pengen nyari pengalaman lain di tim lain gitu. Ada nggak? Kasih bocoran dikit-dikit. Kalau mau bilang jendung sih gimana ya pastilah semua orang kan pasti pernah jendung. Cuman ya bagaimana kita karena kan kita disini kayak main basket secara profesional kan. Kita tahu mana yang terbaik buat kita terus kayak kalau mau bilang ada sedikit kemauan untuk cari challenge yang baru mungkin iya kali. Mungkin iya IBL fans kita tunggu aja ya. Andre mungkin kan di dunia basket luar nih ya kita lihat aja NBA gitu kan mungkin secara postur, cara permainan itu banyak yang tinggi-tinggi gitu. Benar-benar. Andre sendiri siapa sih idola Andre mungkin yang ada di NBA sana atau di Europe Basketball itu siapa gitu yang jadi panutan? Lebih ke NBA mungkin ya. Kalau di NBA sih lebih suka Russell Westbrook sama Lebron James sih. Oke kenapa Russell Westbrook tapi kalau Russell Westbrook itu masih relate lah ya sama cara main Andre sendiri tapi kalau tadi Lebron? Lebron sih karena gimana ya auranya mungkin ya. Oke. Aura seorang bintang mungkin ya siapa yang nggak tahu Lebron James kan. Mungkin itu yang bikin apa aku suka sama dia gitu kayak nge-fans gitu. Kalau Russell Westbrook cara mainnya sih dia cara mainnya tuh ngotot. Walaupun dia sering di apa ya judge orang kayak netizen tau lah kayak ah nggak bisa nembak nggak bisa ini. Frontal banget gitu. Tapi dia kayak I don't care lah mau main-main-main aja gitu. Yang penting dia bisa buktiin dan berapa kali MVP kan jadi top score juga. Maksudnya apa yang nggak mungkin bisa mungkin ya. Andre kan sekarang lagi off season nih setelah kemarin play off di Bandung ya kan. Kira-kira apa sih yang Andre sendiri lakuin nih buat ngejaga fisik sendiri buat tetap bisa touch basketnya dapat gitu. Kalau dari aku sendiri paling kayak nambah-nambah kayak nge-gym sendiri terus kayak kalau ada waktu kosong sering ke lapangan buat nembak-nembak ajak junior. Biasa sih aku ajak junior sih ajak junior untuk kayak nemenin dong buat nembak-nembak. Kamu juga bisa nembak gitu sama gym sih paling. Oke paling penting menurut Andre sendiri ketika off season kayak gini apa sih yang harus dilatih? Kalau dia ngerasa udah cukup mungkin ya dia di situ-situ aja mungkin. Kalau misalnya dia merasa masih kurang mungkin pasti dia akan berpikir kayak oh iya ya gue masih kurang ini, oh iya ya gue masih kurang itu. Nah mungkin dari situ mungkin bisa buat mereka untuk kayak oh gue mau nama-nama sendiri nih. Karena gue season lalu ini masih kurang ini, gue season lalu ini masih kurang itu. Nah dari situ mungkin sih yang bikin orang ah kayak pemain-pemain bisa improve di season depan gitu. Oke jadi lihat kekurangan diri sendiri dulu ya jadi cari tahu dulu apa kurangnya terus dilatih pas off season gitu. Nah sekarang Alia mau tanya nih kan Andre jauh dari keluarga tadi kan keluarga nggak di Jakarta kan? Andre di sini tinggal di MSNSA. Nah gimana sih cara Andre sendiri untuk maintain komunikasi terus keluarga nyemangatin Andre ketika Andre bertanding lagi jauh gitu kayak gini? Kalau ngomongin keluarga sih udah panjang lah kalau ngomongin tentang keluarga ya. Mungkin sering ke telepon adek sih. Soalnya jujur aku tinggal berdua sama adek. Maksudnya mama juga udah kayak meninggal waktu aku masih SD juga. Terus papa juga kayak udah lost contact juga tapi masih sering kabar. Paling cuman teleponan sama adek ya itu sih yang buat kayak aku pengen berjuang gitu. Pengen jadi sukses biar kayak bisa buat adekku bangga juga buat bisa buat adekku jadi orang yang sukses juga sih. Oke amin amin banget. Nah adeknya Andre sendiri pernah nonton langsung nggak gitu ketika Andre tanding? Nggak pernah sih. Nggak pernah mungkin cuman di YouTube sih. Tapi dia kan kayak nggak tahu apa itu basket kan masih kelas 1 SMP mungkin. Oh masih kelas 1 sekarang? Masih kelas 1 SMP ya. Oke. Dia mungkin nggak tahu basket cuman dia kayak sering nonton. Terus dia kayak main apa itu Kak? Terus Andre sendiri sering balik nggak? Kalau balik sih udah jarang ya baliknya kayak berapa tahun sekali gitu balik. Oke. Jarang ketemu juga paling cuman via call sama chat-chat gitu untuk tanya-tanya kabar kayak gitu aja sih. Oke nah sekarang Alia mau nyerempet-nyerempet lagi nih ke kehidupan pribadi seorang Andre Rorim Pandey kali ya. Mungkin ada penasaran Andre sekarang punya pacar nggak? Siapa pacarnya sekarang Andre? Kalau untuk sekarang nggak ada. Nggak ada pacar. Masih pengen fokus lah. Masih pengen fokus kayak diri sendiri. Tapi kan butuh juga kali support sistem. Ya nggak sih? Yang deket-deket gitu ada nggak? Teman deket-teman deket lah. Maksudnya teman-teman banyak. Oke oke. Tapi untuk yang apa ya mau dijadiin pasangan hidup belum kali ya. Kemarin Alia sempet ada di play off juga sih nonton sambil ya. Biasa site reporter gitu. Terus Alia merhatiin nih di game pertama Andre tuh nggak ada. Kenapa sih kok terlambat datang? Datang ya. Aduh itu juga sedih banget sih. Seminggu sebelum play off gitu sempat kena covid. Oke. Sempat kena covid dan kayak baru pertama kali juga kena covid. Oh itu baru pertama kali. Jadi kayak pemikirannya kayak aduh kenapa baru sekarang gitu. Kenanya udah dari lama ini udah mau tanding gitu. Dan kayak berharapnya sembuh dong, sembuh dong pengen main nih. Soalnya kan beberapa ada beberapa kali scrimmage game terus kayak lu nggak bisa main. Padahal bisa main kayak aku ngerasa sehat gitu. Cuman kayak kalau di tes itu positif tapi aku ngerasa sehat. Aku bisa ngerasa kayak bisa makan enak kayak nggak kayak covid-covid yang sebelum-sebelumnya ya. Bisa lah bisa ini cepat sembuh lah. Udah isolasi. Itu isolasinya di Jakarta? Iya di Mes juga. Tapi di kamar sendiri. Terus kayak Hamin tiga tuh. Hamin tiga kan udah mau berangkat kayak tes lagi dong. Semoga ya semoga. Semoga negatif loh. Ah masih positif. Masih positif. Aduh sedih banget. Kayak musuhnya hal-hal itu yang bikin jad down kan. Kayak aduh cepet dong naik dong sitinya. Nggak naik-naik. Pas mau main besoknya disuruh tes lagi kan. Biar malamnya tuh bisa berangkat terus bisa main. Eh pasti tes lagi masih. Baru berarti pas mau game kedua itu. Baru main. Padahal disuruh main juga game pertama tuh. Harusnya bisa. Katanya sitinya eh udah karantina 10 hari. Sama sitinya udah naik tiga puluh berapa gitu. Aku udah lupa. Udah di atas 30 lah. Bisa main. Terus kayak kata pelatihnya udahlah istirahat dulu lah. Buat game besok. Doain aja biar bisa menang. Udah deh pas nonton tuh. Itu malam itu udah di jalan ke Bandung. Aku tuh di jalan ke Bandung. Jadi nonton tuh sambil kayak nyetir. Nyetir ke Bandung. Terus kayak kan udah ketinggalan nih. Kayak aduh please lah. Jangan. Pastelawan apa ya game pertama ya? West Bandit kan. Oh iya. Memang ketemunya West Bandit. Kayak bisa lah. Kayak ayo dong bisa. Terus kayak quarter tiga tuh udah mau. Udah mau kekejar tapi kayak jauh lagi. Kayak udah lah. Kayak udah patah semangat gitu. Jadi kayak langsung masuk hotel langsung. Bisa main gak ya besok. Kayak berharapnya gitu bisa main gak ya besok. Semoga bisa main. Dan ya puji Tuhan gitu bisa main game kedua. Dan puji Tuhan juga menang. Tapi. Belum berkesempatan. Mungkin di tahun depan ya. Amin amin doain doain. Oke. Andres sempet absen lama ya sama bubble itu cedera-cedera apa sih itu? Bahu sih. Pas masuk bubble kan kita main. Lawan tanggerang. Iya lawan tanggerang. Di quarter empat tuh kayak kena benturan gitu. Oh iya pas udah mau abis ya padahal. Padahal udah mau selesai terus kena benturan terus. Mungkin karena ditabrak mungkin terlalu kencang jadi kayak susah geraknya lagi. Jadi harus istirahat seminggu. Jadi gak main berapa game atau empat game. Oke nah Andre sendiri gimana sih. Gimana ya buat naikin semangatnya lagi kan. Tadi kan maksudnya udah beberapa kali ketahan. Lagi semangat semangatnya nih mau play off. Taunya apa covid gitu. Terus pas lagi di bubble juga. Udah di pertengahan pertandingan malah cedera gitu. Terus gimana caranya Andre sendiri tetep balikin semangatnya lagi gitu. Udah terbiasa mungkin karena udah lama gak main mungkin. Kayak di dalam diri tuh kayak. Duh gue pengen main nih gue pengen main nih kayak gitu ya. Gue pengen main. Jadi mungkin ke bawah pas main kali ya. Oke. Jadi kayak hal-hal yang ditunggu tuh. Hal-hal yang dinantikan tuh ya ini sudah kayak. Gue bisa main nih gue buktiin kalau gue bisa bagus gitu. Karena ya apa pengalaman juga ini kan berbicara semuanya. Nah kalau kita mungkin aku mau bahas kan ketika nanti berandai-andai. Sekarang Andre kan usianya udah 26 tahun nih ya. Dan udah cukup lama juga berkarir di basket profesional dari 2014. Kalau kita berandai-andai nih one day. Ketika kamu dapet kesempatan nih. Andre dapet kesempatan untuk main di liga luar. Entah di jilig atau NBA. Mungkin kita lihat NBA kali ya. Kira-kira tim mana yang pengen Andre masukin buat main di sana. Sebenarnya sih mustahil ya kayak gitu. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil sebenarnya. Cuman ya kalau mau bilang pengen main di tim mana ya di NBA. Paling di Lakers sih. Lakers dong. Kenapa Lakers? Lakers kan idolanya di sana. Ada 2 orang lagi. Iya sih. Kayak pengen juga sih masuk sana. Cuman kan aku juga salah satu fans Kobe juga kan. Satu lagi mungkin tentang basket nih kan. Udah lama di basket. Kalau misalnya nanti udah berumur nih. Udah cukup kayak 35 ke atas. Apakah Andre masih ingin berkahir sebagai atlet? Atau ada keinginan untuk jadi pelatih? Atau apa mungkin goalsnya yang lain? Untuk sekarang sih lebih mikirnya untuk apa ya. Kedepannya sih. Kayak menjalanin aja dulu. Apa yang kita lakuin gitu. Kayak mau basket sampai kapan juga ya. Semampunya aku aja gitu. Sampai umur 35. Kalau masih bisa kenapa enggak. Tapi di sisi itu kayak harus punya plan juga. Kayak mau bikin apa. Mau bikin usaha apa. Atau mau lanjut kerja. Karena kan di umur 35 mungkin udah susah. Sudah cukup sulit ya. Sudah susah untuk masuk di dunia pekerjaan. Jadi kayak fokus dulu aja lah di basket. Kalau misalnya punya rezeki atau apa. Kita bisa buka apalah. Buka tempat apalah gitu lah. Bisnis-bisnis kayak gitu lah. Itu lebih tepatnya gitu sih. Oke. Sekarang Alia mau closer look nih. Kedalam tim NSA sendiri ya. Menurut Alia kayaknya pasti kita selalu punya rival. Kalau di luar tim ya. Rivalnya paling ya anda kerapras tawa. Anda kerapras tawa. Pastilah. Soalnya kemarin yang pas kita hampir menang lawan PJ kan. Aku kena steal sama dia kan jadi kalah. Tiba-tiba wangi di akhir-akhir gitu kan. Akhir-akhir di steal terus dia lewat masuk. Kayak itu kayak. Gue pengen bales nih kayak gitu. Tapi itu harus bales. Jadi motivasi. Jadi motivasi buat diri kan. Nah sama Widi sih. Paling Widi. Kalau main sama Widi. Pernah main juga kan sama Widi. Main satu tim sama Widi. Sama pernah jadi lawan juga. Di tim juga kadang suka apa. Aduh argumen. Kayak biasa lah. Panas-panasan. Nah di sebaliknya juga dia di tim lain juga sama kayak itu. Sering kayak trash talk gitu. Tapi itu justru. Seru. Seru. Jadi ngebakar semangat sendiri ya gitu. Terakhir nih pertanyaan soal NSA. Harapan Andre sendiri. Mungkin Andre sekarang kan masih di NSA. Untuk NSA nya sendiri. Untuk Andre di NSA nya. Ingin ngasih apa sih buat NSA? Paling sih. Pengennya sih aku pengennya juara ya. Maksudnya selama berapa tahun. Aku udah 8 tahun. Mau jalan 9 tahun di NSA kan. Paling. Paling. Kita paling. Paling. Paling bagus tuh. Sampai semifinal. Semifinal. Ketemu. Satria Muda. Tahun 2019. Kalau gak salah. Pengennya sih bawa NSA juara ya. Impiannya gitu. Cuman. Ya kita lihat lah. Semoga. Impian itu bisa terwujud lah. Amin. Tapi. Serius loh. Progress nya NSA tahun ini. Menurut Andre sendiri. Kalau menurut Alia sih. Keren banget sih. Menurut Andre gimana? Benar sih. Dengan. Maksudnya dengan komposisi pemain. Seperti itu ya. Dengan komposisi pemain yang. Dibilang orang gak ada pemain superstar. Gak ada pemain timnas. Kayak kita bisa buktiin gitu ke orang-orang. Kayak kita bisa loh. Kita bisa. Tanpa pemain timnas juga. Kalau kita bisa main tim. Kerjasama. Pasti bisa. Apalagi dengan support. Maksudnya pelatihnya juga bagus. Pasti bisa. Oke. Mungkin. Ada yang ingin disampaikan gak nih. Terakhir. Last but not least ya. Buat. Para adik-adik. Pecinta. Bole basket. Di tanah air gitu. Yang mengidolakan Andre. Gimana untuk. Ngikutin jejaknya Andre. Di dunia basket profesional gitu. Mungkin buat adik-adik. Yang disana. Yang pengen jadi pemain profesional. Latihan tuh tidak akan mengkhianati hasilnya. Latihan betul. Jadi kayak terus lah. Berkerja keras. Apapun yang kalian lakukan. Pasti itu akan berbuah hasil. Dan. Apapun impian kalian. Pasti itu akan terwujud. Dan jangan muruk-muruk lah. Kayak kalian pengen jadi pemain profesional. Tapi kalian malas-malas. Kalian pengen jadi pemain yang bagus. Tapi kalian gak pernah latihan. Kan sama juga bohong kan. Oke. Jadi kayak. Ya push yourself aja sih. Terus kerja keras gitu sih. Step by step juga ya. Oke Andre terimakasih banyak. Sudah mampir ke Instant Replay IBL TV. Sukses selalu buat Andre dan NSA Montenggo Timika. Pas dulu dong. Itu di IBL fans. Andre Roring Pandey dari NSA Montenggo Timika. Nah IBL fans jangan lupa buat komen. Siapa lagi yang pengen kalian saksikan di Instant Replay IBL TV. Jangan lupa buat like and subscribe IBL TV. Supaya kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Dadah! interests and that special.